Apakah karir lu mentok, gaji lu segitu-segitu aja, jabatan lu gak pernah naik, gue akan kasih tau penyebabnya. Selamat datang di Thinking Room. Oke, episode kali ini gue mau bahas tentang gimana caranya supaya karir lu tuh bisa naik dan berkembang. Karena gue banyak banget mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika gue lagi ada ngadain kelas, atau lagi ada seminar, atau gue lagi bawain training buat corporate ya. Pertanyaannya kurang lebih begini, gue udah kerja lama, kerja juga udah kerja keras, lembur, tapi kok karir gue begini-begini aja. Kok kayaknya mentok ya, gak bisa kemana-mana, lalu gaji juga segitu-segitu aja, dan ya secara posisi atau jabatan juga gak bisa kemana-mana. Dan mereka banyak menanyakan apa sih solusinya supaya gue tuh bisa grow karirnya. Ada gak sih skill-skill yang dibutuhkan untuk membuat karir gue tuh bisa lebih berkembang. Dan jawaban gue adalah ini, ada dua skill yang seharusnya itu dipunya oleh kita semua, apapun bidang pekerjaannya. Yang lagi ya digaris bawahi, apapun bidang pekerjaannya. Mau lu di bidang marketing, mau lu di bidang finance, mau lu di bidang kuliner, apapun, apapun ya, apapun. Dua skill ini wajib lu punya, kalau lu pengen karir lu tuh berkembang. Skill yang pertama, communication skill. Communication skill, ini bukan hanya perkara bagaimana lu berbicara, lu punya skill public speaking yang baik dan benar. Enggak berhenti di situ aja. Tapi communication skill itu adalah bagaimana caranya lu menyampaikan gagasan atau ide yang ada di kepala lu ini ke orang lain dengan gagasan dan ide lu itu dan mereka mau bergerak untuk mengerjakan ide lu atau gagasan lu itu. Itu communication skill. Itu yang menurut gue banyak dari kita enggak punya. Banyak orang Indonesia itu kalau bekerja berkomunikasi antar sesama timnya atau atasannya atau bawahannya itu. Berkomunikasi tapi tidak komunikatif. Enggak jelas apa yang mereka pengen sampaikan. Dan jadinya sering terjadi miskomunikasi, enggak ngerti maksudnya gimana, mungkin di otaknya udah ada tapi enggak bisa disampaikan. Entah itu ke bawahannya atau mungkin bawahan ke atasannya. Jadinya ya kalau lu lagi meeting ya, kalau lu lagi meeting, gue sering banget menemukan hal kayak begini dan gue yakin lu juga sering banget menemukan hal kayak begini. Kalau lagi meeting itu, kalau yang mimpin meeting, bosnya lagi mimpin meeting, kalau ada pertanyaan atau ada ide atau ada kritik atau apapun itu, kebanyakan dari peserta meeting, timnya itu kebanyakan diem aja. Oke pak, setuju. Tapi kalau ada meeting, orang-orang yang tadi ngomong setuju-setuju ini, iya-iya aja ini, baru ngomong, eh harusnya itu begini-begini. Tapi kenapa lu nggak ngomongnya pas lagi di meeting? Lu nggak menyampaikan ide lu, menyampaikan gagasan lu. Jadinya sia-sia, ya memang ada faktor juga di mana bos itu yang tipenya ketika lagi ngadain meeting, dua yang meeting itu memang tidak mau mendengarkan. Sebenarnya emang nggak mau mendengarkan ada ide baru atau apapun, dia tuh cuma pengen memvalidasi apa yang dia pikir, apa keputusan-keputusan dia, sehingga dia cuma pengen lihat, oh semua orang setuju, gue benar gitu. Itu juga ada case gitu. Nah, tapi di sisi bos, di sisi lu yang sebagai seorang leader, lu sudah sangat salah ketika lu melakukan cara seperti itu. Itu bukan communication skill yang baik. Lu hanya menakut-nakuti mereka doang, dengan tujuan supaya yaudah, oh ternyata gue benar nih, lu hanya mencari pembenaran diri lu doang. Padahal sebenarnya, ketika lu bekerja, kita itu kan bekerja untuk menyelesaikan masalah, solving problem. Dan untuk solve problem itu, kita butuh banyak masukan, banyak gagasan yang, coba kita kumpulkan, ada tuh metode, the six thinking head, nanti gue bakal bahas mungkin di episode yang lain, jadi lu bisa memilah-milah mana nih keputusan yang kira-kira paling efektif, paling mendekati, atau paling benar untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, bagaimana caranya supaya lu menyampaikan ide lu itu dulu, dengan baik dan benar? Konteks, yang penting itu konteks, oke? Konteksnya itu harus clear dulu. Banyak orang kita, di sekeliling kita itu, kalau ngomong nggak ada konteks. Ngomongnya sepotong-sepotong, komunikasinya sepotong-sepotong. As simple, as simple nih, ini contoh-contoh goblok aja, contoh simple aja. Eh, ambil dong, tolong ambilin dong, barang itu di situ. Ambilin dong, barang itu di situ. Dia ngomong ke temannya, ke timnya, atau mungkin ke bawahannya. Pertanyaannya sekarang adalah, ambilin barang itu. Barangnya apa? Di situ itu di mana? Di lemari kah? Di atas meja kah? Di ruangan yang mana kah? Tapi, sesimpel itu aja, kita banyak gagal untuk mengkomunikasikannya. Nggak jelas kan konteksnya itu apa. Karena ya, lu nggak pernah melatih itu. Kita berpikir, kita berbahasa Indonesia sehari-hari, berbicara dengan lawan bicara kita, ya kan cuma ngomong doang yang ngomong aja gitu. Pasal aja, tapi ya, omongannya tidak definitif dan tidak ada konteks sama sekali. Padahal, padahal, kalau lu punya kemampuan komunikasi yang bagus, punya communication skill yang good, great, itu adalah skill. Itu adalah tools lu, tiket lu, untuk lu bisa di-notice. Lu bisa mendapatkan attention. Lu bisa menjadi top of mind dari orang-orang yang ada di sekitar lu. Di lingkungan kerja lu, bawahan lu, atasan lu. Projeknya gini aja, kalau lu punya ide yang bagus, lu punya pemikiran yang bagus, lu punya gagasan yang bagus, tapi kalau lu nggak pernah menyampaikannya, atau lu menyampaikannya dengan cara yang tidak dimengerti oleh banyak orang, nggak ada konteks ya, ya orang nggak akan tahu. Orang nggak akan mengerti lu tuh maunya apa. Sehingga, kesempatan-kesempatan yang harusnya itu buat lu, akhirnya jadi hilang. Karena kenapa? Lu nggak mau atau lu nggak bisa mengkomunikasikannya. Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau peduli sama lu akhirnya? Jadi lu nggak bisa protes dengan keadaan dunia atau keadaan yang di sekitar lu serasa tidak adil. Ya, lu sendiri juga tidak ada usaha untuk mencoba mengkomunikasikannya. Kenapa kuli dan arsitek ketika lagi mengerjakan proyek bangun rumah, kenapa arsitek dibayar lebih mahal? Kuli dibayar lebih murah dibandingin arsitek. Kalau satu proyek yang sama. Sama-sama kerja keras nggak? Sama-sama kerja keras. Malah bisa dibilang kuli. Kuli ya kalau menurut gue. Ini personal opinion gue. Kuli mungkin jauh kerjanya lebih keras. Mereka harus menggunakan fisik banget. Ya kan? Mereka harus malu. Mereka harus ketok-ketok. Harus manjat-manjat. Oh, nyemen segala macem. Tapi kenapa mereka dibayar lebih murah? Arsitek dibayar lebih mahal. Sama-sama kerja nih. Let's say inilah ya. Kerjanya sama-sama keras. Bedanya adalah kuliahnya kerja keras doang. Perbedaannya kuliahnya kerja keras doang. Arsitek selain dia juga bekerja keras. Dia mengkomunikasikan ide-idenya dia, plan-plannya dia ke klien. Jadi klien bayar lu mahal, bayar si arsitek ini mahal karena klien membeli ide lu. Membeli gagasan lu. Klien bisa membeli ide atau gagasan si arsitek ini tentu saja karena si arsitek mengkomunikasikannya dengan baik ke klien. Sehingga kliennya diyakini, dia oke, dia setuju, dia ambil, dan dia bayar. Dan ini juga berlaku ke lu. Lu pengen jabatan lu naik, lu harus meyakinkan orang-orang yang ada di lingkungan kerja lu, kalau lu memang adalah orang yang memang berkualitas dan layak. Dan gak hanya berhenti di bekerja keras doang, tapi lu juga harus mengkomunikasikan, lu harus tampil, lu harus stand out untuk kasih tahu kalau lu memang orang yang capable. Lu orang yang brilliant, lu punya ide-ide yang brilliant. Itu satu skill yang pertama, communication skill. Skill yang kedua adalah networking. Networking ini sangat-sangat diperlukan. Karena kenapa? Karena kita sebagai manusia itu terbatas. Kita mungkin jago di marketing, tapi bisa jadi kita kurang untuk finance atau untuk di produknya. So, lu butuh orang lain yang bantu lu. Atau ketika karir lu lagi mandek, atau karir lu begitu-begitu aja, lu butuh orang yang punya kapasitas atau punya level yang lebih tinggi daripada lu untuk mengangkat lu ke level yang lebih tinggi. Yang dibilangnya pansos. Tapi pansos di sini dalam pengertian adalah lu dibantu diangkat sama orang-orang yang memang punya levelnya di atas lu. Yang punya power atau kapasitas lebih besar daripada lu. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan networking. Lu berkenalan dengan orang-orang yang memang punya kapasitas untuk kasih lu kesempatan yang lebih besar. Dan jangan lupa, tadi di skill pertama, ini juga dibutuhkan communication skill yang baik. Dan networking lah dengan orang-orang yang memang punya kemampuan itu. Lu boleh berteman dengan orang-orang yang mungkin setara sama lu, yang lu merasa se-level sama lu. It's okay, gak apa-apa. Tapi perhatikan juga apa benefitnya. Karena buat gue berteman itu, networking itu harus lihat benefitnya, value-nya apa. Makanya itu juga, lu juga harus punya value untuk supaya orang yang lu ajak networking juga merasakan value yang lu dapet. Jadi kita tukarkan value apa yang bisa kita kerjakan bareng. Itu yang perlu lu sadari dulu. Apalagi kalau lu bukan siapa-siapa. Percayalah. Gak ada yang peduli sama lu. Ketika lu tuh keluar, ketika lu masuk ke industri, lu masuk ke dunia kerja, gak ada yang peduli sama lu. Kecuali lu udah punya value yang begitu impactful, begitu besar. Dan orang suka dengan value lu. Ketika lu masih belum punya itu, lu butuh dibantu sama orang-orang yang sudah punya value yang besar. Dekati mereka, pahami mereka, berkomunikasi lah yang baik dengan mereka, sehingga nanti, lu punya kesempatan untuk diangkat sama mereka. Lu harus sadar, kalau posisi tangan lu masih begini, menengada, ya lu bukan siapa-siapa. Lu butuh orang-orang yang di atas lu ini buat membantu mendongkrak lu. Karir lu, pendapatan lu, penghasilan lu, kehidupan lu, value lu. Kalau mau mulai networking, sama siapa nih? Ya kalau lu dekatan kerja di kantor, lu bisa mulai dengan atasan langsung lu dulu. Direct superior lu siapa? Karena dia inilah yang bisa membuka kesempatan-kesempatan untuk lu. Bukan orang-orang yang di level sama dengan lu, atau orang-orang yang di level di bawah sama lu. Bisa, gak bisa, tapi seberapa besar sih kesempatannya? Seberapa besar si power yang dia punya untuk kasih lu kesempatan? Apakah ini menjilat? Enggak. Karena lu pasti akan berpikir begitu. Ini menjilat atau enggak? Enggak. Karena lu mendekati, lu networking dengan atasan lu langsung untuk tujuan yang lu pengen mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Lu menjilat, kalau lu dekatin atasan lu dengan tujuan untuk menjatuhkan atau menjilatkan orang lain yang ada di lingkungan lu. Itu bedanya. Jadi, kesimpulan dari episode Thinking Room kali ini, kalau karir lu mentok, penghasilan lu, gaji lu segitu-segitu aja. Jabatan lu gak pernah naik, kalau lu kerja udah bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh tahun. Penyebabnya menurut gue cuma satu. Lu gak punya dua skill ini. Communication skill dan networking. Jadi, habis lu nonton video ini, mulailah belajar untuk melatih communication skill lu dan mulailah networking dengan orang-orang yang punya value lebih besar daripada lu dan quote-unquote minta tolong sama mereka untuk ngangkat lu dan memberikan lu kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Oke? Ada pertanyaan? Silahkan lu bisa tulis di kolom komen atau mungkin ada cerita juga boleh tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. 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 Terima kasih.